Terapi Lebah Ini adalah Terapi Lebah Iya Terapi Lebah Pak Syahan Amina Pak? Pak Wima M. Harsono Pak Wima M. Harsono Panggilnya Pak Ui aja ya? Pak Wima Pak Wima Pak Wima Pak Wima Ini kalo diliat dari Hoss Ross Dasyat yang penyakitan dari mukanya dia nih Justru dari itu kita pengen dia itu supaya lebih sehat Jiwanya, raganya Tapi kalo misalnya di Terapi Lebah apa yang gak boleh Pak? Jadi gini ya mungkin saya terangkan sedikit ya Terapi Lebah itu adalah terapi yang sifatnya natural Ini tersirat di dalam surat di salah satu kitab suci yaitu Al-Quran bahwa di dalam perut Lebah Ada obat yang menyembuhkan Ya Untuk berbagai penyakit Bahkan sekarang ini lagi dideliti untuk penyembuhan penyakit HIV Oke Nah pada malam pada hari ini saya akan terapi untuk kesehatan Jadi Lebah itu tidak selamanya untuk penyakit bisa untuk kesehatan bisa untuk estetika termasuk obesitas Oh obesitas bisa juga Oh darah rendah Pak? Jadi gini kalo terapi Lebah untuk darah rendah Memang disarankan jangan Karena ini akan menurunkan tekanan darah Jadi akan lebih turun lagi Ya makanya Iya Kita selalu bawa alat tensimetri ya Ini untuk mengetahui apakah pasien atau siapapun yang akan diterapi darahnya rendah atau tidak Oh iya Kalau darah rendah disarankan jangan karena akan merendahkan lagi bisa pingsan Dede ada darah rendah apa enggak? Bibir rendah mana? Bibir rendahnya sama sekali Bibir rendahnya sama sekali Ketinggian Pak kemarin juga Dede pernah terapi Lebah Iya Pak Pas kegiat sama Lebahnya baru bengkaknya doang nih Pak Bengkaknya Ini cewek-cewek ada yang berani enggak? Eh saya kan minta tantangan tadi ya karena ini Tapi jangan tantangan ini dong Ya udah Cerly dan Dede akan dites Yes Tensinya berapa? Cerly kamu jangan takut Ini cek dulu ya darahnya rendah atau enggak ya Iya Kalau rendah memang tambah rendah Iya Aduh Berakibat bisa pingsan aja Enggak apa-apa sih sebenarnya Rendah pak saya pak Saya nama saya pak rendah pak Ini enggak ada masalah ya Misalnya pak Misalnya pak Misalnya pak Barang si Dede berharap mudah-mudahan dites gue udah rendah Siapa? Jadi kalau untuk terapi Lebah yang pertama kali diambil atau diterapi adalah Bagian tengkuk Oh tengkuk Ini untuk mendeteksi apakah Dede ini ada alergi Kemudian mendeteksi daya tahan tubuh Ini sifatnya ada adaptasi Oh iya Pertama kali di sini Caranya yaitu dengan Degigitnya pakai Lebah ya pak? Bukan digigit Di sengat Di sengat Jadi dari pantatnya bukan dari mulutnya Pak dioles dulu pak ya Sakit kan ya pak? Pak kalau pegel juga hilang pak ya? Ini Lebahnya jenisnya khusus ya Lebahnya tidak sembarang lebah Lebahnya lebah apa nih pak? Lebahnya namanya Apis Melifera Ya Ada Apis Idika Ada Apis Serana Ini yang Melifera Yang dipakai untuk terapi Jadi tidak sembarang lebah Emang ternakan ya pak ya? Ya emang ternakan Bukan lebah liar ya Dan jinak sekali ini Ya Punya temen yang terapi buayang apa? Biar dia gijit buayang Jangan pak Dini Jangan loh Pak Dini mau Siap deh tenang dek Ini sekitar setengah menit Nanti akan hilang rasanya deh ya Ini ada alkohol Biar dia gak terasa sakit Bismillahirroh Allah makarain Allahu akbar Enggak udah dicabut Lebahnya udah gak ada itu Dan perlu ketahui bahwa terapi lebah ini Lebah setelah disengatkan Dia akan mati Pak kok masuk sendiri pak Dini? Allah akbar Aduh Oh Oh Dek jangan nyanyi Dek Enggak pak Aduh dikorek-korek lagi pak Ini hanya setengah menit aja Oh Itu rasanya gimana pak? Ini ada stingnya Atau sengatnya yang tertinggal ya Jadi dia tuh nyuntik Oh nyuntik Nyuntik ke dalam Kemudian ini tertinggal Ini gak mungkin masuk Karena dia ada simpulnya Jadi nyangkut pasti Ada yang dimasukin gak Amadi sama lebah itu Iya Ada Itu yang disebut bifenom Oh apa tuh pak Bifenom itu adalah Kalau bahasa kita Racun lebah Manfaatnya buat tubuh? Manfaatnya banyak sekali Salah satunya Untuk penyakit stroke Untuk saraf Kemudian untuk peredaran darah Bagian tadi Yang peredaran darahnya Terlalu rendah Karena dia akan memperlebar kapiler Jadi udah akan semakin rendah Coba lihat Masih ada rasanya gimana? Oh enak Gimana rasanya? Masih sakit Oh iya Gapapa 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 Jadi abis sengat Lebah itu akan mati Karena ini udah sempurna sekali Ciptaan Allah ya Dia kalau Kalau suntikan itu kan harus sekali pakai Iya Andaikan gak mati Akan dipakai lagi Bisa terjadi penularan Benar benar Ini Rizky kalau ada disini Kesempurnaan Lebah Kesempurnaan Lebah Untuk